Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Sukma Laili Hari ini kita akan belajar Penyusutan aktifat tetap Metode garis lurus Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Sebelum memulai pelajaran Baiknya kita berdoa dahulu Menurut agama dan kepercayaan Masing-masing Baiklah kita mulai Hari ini kita belajar mengenai Penyusutan aset tetap dengan Menggunakan metode garis lurus Untuk rumus penyusutan itu sendiri yaitu Penyusutan Adalah harga perolehan Dikurangi nilai residu Dibagi dengan Umur ekonomis Cara lain untuk menghitung Metode garis lurus Yaitu tarif penyusutan Sama dengan 100% Dibagi dengan Umur ekonomis Beban penyusutan Untuk mencari beban penyusutannya Yaitu Tarif penyusutan Dikali harga perolehan Dikurangi dengan nilai residu Untuk lebih jelasnya Kita masuk ke Contoh soalnya Contoh soal yang pertama Sebuah gedung dibeli pada Januari tahun 2021 Dengan harga Sebesar 750 juta rupiah Estimasi masa manfaat gedung tersebut Menurut akutansi Adalah 25 tahun Jurnal yang dibuat oleh perusahaan Untuk mencatat beban penyusutan gedung tersebut Pada tahun 2021 Adalah Kita lihat jawabannya Untuk jurnal penyesuaiannya Yaitu Beban penyusutan gedung di debit Dan akumulasi penyusutan gedung di kredit Masing-masing sebesar 30 juta rupiah Yaitu didapat dari Beban penyusutan gedung Harga perolehan tadi Kita dapat 750 juta rupiah Jadi 750 juta dibagi dengan 25 Yaitu 25 tahun Maka didapatlah 30 juta rupiah Jadi jurnalnya Beban penyusutan gedung di debit Dan akumulasi penyusutan gedung di kredit Harga perolehan Dibagi dengan umur ekonomis Untuk Rumusnya Ada pun Perhitungan beban penyusutan gedung Untuk tahun 2021 Menurut perpajakan Adalah 5% Dikali dengan harga perolehan Yaitu sebesar 37.500.000 rupiah Atas perbedaan perhitungan tersebut Perusahaan tidak perlu membuat jurnal penyesuaian Perbedaan estimasi masa manfaat tersebut Menimbulkan beda waktu Atau beda temporer Antara perpajakan dan akuntansi Jadi disini ada perbedaan Perhitungan beban penyusutan Menurut perpajakan Dengan menurut akuntansi Yaitu Ada beda waktu Atau beda temporer Dengan demikian Perusahaan harus melakukan koreksi negatif Pada rekonsiliasi fiskal Saat pengisian SPT tahunan PPH badan Yaitu sebesar 37.500.000 Menurut perhitungan perpajakan Dikurangi dengan 30 juta Yaitu menurut perhitungan Perusahaan Atau akuntansi Sehingga selisihnya ini Harus dibuat Koreksi negatif Yaitu sebesar 7.500.000 rupiah Kita masuk contoh soal yang kedua Pada tanggal 1 Desember 2021 PT Jaya Abadi Membeli peralatan kantor Dengan harga perolehan Sebesar 85.000.000 rupiah Peralatan diperkirakan Mempunyai umur ekonomis 5 tahun Dengan nilai residu Sebesar 10.000.000 rupiah Besarnya penyusutan Dengan menggunakan Garis lurus Atau Strike line method Adalah Kita lihat jawabannya Untuk depresiasi 1 tahun Yaitu Harga perolehan Dikurangi nilai residu Dibagi dengan umur ekonomis Harga perolehan Yaitu 85.000.000 rupiah Dikurangi nilai residunya 10.000.000 Dibagi dengan umur ekonomisnya Yaitu 5 tahun Maka didapatlah Depresiasi atau penyusutan Selama 1 tahun Sebesar 15.000.000 rupiah Tapi Untuk depresiasi tahun 2021 Di sini Harga perolehan Dibeli pada 1 Desember Tahun 2021 Jadi baru 1 bulan Pada saat dibuat penyusutan Di 31 Desember Tahun 2021 Sehingga Depresiasi Untuk tahun 2021 Yaitu 1 per 12 Diambil 1 dari bulannya Dibagi dengan 12 Yaitu 1 tahun Ada 12 bulan Jadi 1 Dibagi dengan 12 Dikali dengan 15 juta rupiah Maka penyusutan Beban penyusutan Untuk tahun 2021 Yaitu sebesar 1.250.000 rupiah Dari sini kita bisa lihat Tabel depresiasi Tiap tahun Menggunakan Metode Garis lurus Terdiri dari kolom Nomor Periode Perhitungan Beban depresiasi Tahun berjalan Lalu ada Beban depresiasi Tahun berjalan Lalu ada Akumulasi penyusutan Dan yang terakhir Ada Nilai buku aset Untuk tahun pertama Tahun 2021 Perhitungan Beban penyusutannya Karena 1 bulan Maka 1 dibagi 12 Dikali dengan 15 juta rupiah Maka Beban penyusutan Tahun berjalannya 1.250.000 rupiah Dan akumulasi penyusutan Untuk tahun pertama Yaitu 1.250.000 rupiah Nilai buku aset Yaitu Didapat dari Harga perolehan 85 juta rupiah Dikurangi dengan Akumulasi penyusutan Maka Didapatlah 83.750.000 rupiah Untuk beban penyusutan Tahun kedua Yaitu Tahun 2022 Beban penyusutannya 12 dibagi 12 Atau 1 tahun Jadi 1 tahun Dikali 15 juta Maka Didapatlah 15 juta rupiah Atau Harga perolehan Dikurangi Nilai sisa Dibagi dengan Umur ekonomis Jadi Didapatlah 15 juta rupiah Untuk tahun kedua Ketiga Keempat Dan kelima Itu sama 1 tahun Yaitu Beban depresiasi Tahun berjalannya Sebesar 15 juta rupiah Sedangkan Akumulasi penyusutan Akumulasi penyusutan Didapat dari Beban penyusutan Tahun pertama Ditambah dengan Beban penyusutan Tahun berjalan Beban penyusutan Tahun pertama Yaitu 1 juta 250 ribu rupiah Dan Beban tahun berjalannya 15 juta rupiah Sehingga Akumulasi penyusutannya Didapat 16 juta 250 ribu rupiah Sedangkan Nilai buku aset Didapat dari Harga perolehan Dikurangi dengan Akumulasi penyusutan Itulah yang namanya Nilai buku Jadi harga perolehannya 85 juta rupiah Dikurangi Akumulasi penyusutan 16 juta 250 ribu rupiah Sehingga nilai bukunya 68 juta 750 ribu rupiah Begitu juga dengan penyusutan Tahun ke Tiga Keempat Dan kelima Sedangkan untuk Tahun ke enam Ini sisa 11 bulan Karena tahun pertama Diambil Satu bulan Jadi tinggal 11 bulan 11 Dibagi dengan 12 Dikali 15 juta rupiah Maka beban depresiasi Tahun berjalannya 13 juta 750 ribu rupiah Sedangkan Akumulasi penyusutannya Yaitu akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya Ditambah dengan Beban depresiasi Tahun berjalan Sebelumnya ada 61 juta 250 ribu rupiah Ditambah dengan 13 juta 750 ribu rupiah Maka didapatlah hasilnya 75 juta rupiah Sedangkan nilai bukunya Yaitu Sebelumnya Nilai buku Tahun sebelumnya 23 juta 750 ribu rupiah Dikurangi dengan Dikurangi dengan Beban depresiasi Tahun berjalan Jadi 23 juta 750 ribu rupiah Dikurangi 13 juta 750 ribu rupiah Maka didapatlah Nilai buku Aset Sebesar 10 juta rupiah Sesuai dengan Nilai residu Atau nilai sisanya Sebesar 10 juta rupiah Dari sini Kita bisa lihat Jurnal penyesuaian Untuk tahun 2021-nya Yaitu Tanggal Keterangan Debit dan kredit Jurnal penyesuaiannya Beban penyusutan Peralatan kantor Di debit Dan akumulasi Penyusutan peralatan kantor Di sebelah kredit Masing-masing Sebesar 1 juta 250 ribu rupiah Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya